Cek sound, cek sound, kekir 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 Halo teman-teman semua, selamat datang kembali guys Di DINASTI WARRIOR 8 Extreme Legend Complete Edition Oke, udah lama banget ya, gue gak lanjutin ya Kemarin stuck juga sih sama game-game baru Kayak Far Cry 5, God of War ya kan Jadi ya, oke lah sekarang kita Akhirnya ada kesempatan lagi, oke guys Anyway, sekarang kita lanjutin yang Jin ya, gue lupa nih Ntar dulu, jadi di part sebelumnya kan Gue udah ini, oh ya Di part sebelumnya temen-temen gue berhasil Apa? Gue berhasil untuk dapetin Golden Starnya, dapetin Golden Starnya itu gampang banget Temen-temen silahkan liat aja di part gue yang sebelumnya Jadi intinya adalah ngalahin seluruh Officer sebelum Liu Shan Udah intinya gitu, jadi bener-bener diabisin Xiu-nya, Xiu-nya jadi nyerah, lalu kebuka lah Battle baru, apa? Battle baru yaitu Divid Rebels, ya disinilah Oke, jadi langsung aja kita Play All Oh ya, sorry, ini harusnya gue langsung continue aja, oke Jadi tinggal langsung aja nih Oke, jadi di part sebelumnya Gue juga udah pernah ngomong ya bahwa Zhonghui itu Satu-satunya yang Rebels, kalo di Dynasty Warrior VIII Ya, Dynasty Warrior VIII ya temen-temen Itu disini Gitu loh, satu-satunya yang Zhonghui Rebels Ada Satu stage di Dynasty Warrior VIII yang Extreme Legend Yang bagian di bawahnya tuh ada Zhonghui Rebels gitu kan Jadi join ke Shu Nah itu Sebenernya Itu dia Harus yang Extreme Legend Kalo mau temen-temen ngeliat Apa istilahnya Zhonghui Rebels ya gitu loh Sedangkan kalo di Dynasty Warrior VII Itu udah ada Jadi sebenernya Jin itu Sebenernya drastis banget Untuk historical endingnya temen-temen Dimana sebenernya inti dari Jin itu adalah pengkhianatan-pengkhianatan dan pengkhianatan Xiaoba lah Setelah Xiaoba udah kelar urusannya Zhonghui lah Rebel Ancur pokoknya deh Ancur bener-bener Jin tuh bener-bener ancur banget Sampai akhirnya si Shimazhou-nya mati lah Akhirnya apa Begitu si Liu Xiaonan udah nyerah ke Shimazhou Shimazhou-nya setahun kemudian Pake mati lah gitu loh Makanya di historical ending tuh Sengaja gue taro Ending dari Dynasty Warrior VII Karena menurut gue Lebih dapet Dynasty Warrior VII sebenernya Untuk historicalnya Jujur aja daripada Dynasty Warrior VIII Oke Anyway ya Nah ini juga beda temen-temen Zhonghui tuh rebel Sebenernya dia rebel tuh lebih tepatnya berhianat Seharusnya Kalo di kisah nyatanya tuh Dia berhianat ke Shu Ya Dia direkrut sama Jianghui Apa gimana gue lupa Untuk kisah nyatanya gue gak tau Tapi yang jelas Gitu lah Oke David Rebels Disini bisa pake istrinya si Mayi Zhang Chunhua Atau si Mayi Gue pake si Mayi lagi deh Oke Yang Zhang Chunhua gue udah pernah pake kayaknya deh Let's go Kata-kata itu bagus banget Makan bapau gak tuh Apa pake Makan nih Dia menggunakan orang-orang kembali dari Chengdu, dan menuju ke tempat ini Hmm... Patik... Biarkan anak-anak menghadirkan tantrum tentang anak-anak-anak Lord... Apa... Apa itu, sayangnya? Kau takut, kamu sudah terlambat dirimu terlalu jauh Anak-anak kita sudah berburu-buru Kami hanya satu-satunya di sini di Luyong Jadi, pasti, ini terlambat untuk kita untuk menghadirkan infideli ini Apakah saya benar? Ya... Kami tidak ada pilihan Kan, kita tidak ada pilihan, kan, akhirnya Lebih banyak imbecil, mengerjauh dirimu Aku akan membuat mereka di tempat mereka Ya, jadi tadi laporan adalah Zheong, gue berhianat, tuanku, tuanku si Mai Katanya Alah, biarin anak gue aja yang ngurus, kata si Mai Baik Terus istrinya Eh, lu gak istirahat kelamaan Si kemprul ini mencoba menculik kaisar gitu loh, oke Mereka harus berhati-hati Tidak untuk menghadirkan dirimu Hup! Hup! Udah, jurusnya gimana sih? Gue lupa lu si Mai Oke Kalo gak salah, nah, buletnya grapple attack Oke, gue udah lupa lu Ntar dulu nih, ini, ini Hup! Oke, gue ambil dulu musaunya Ya, jadi tadi, apa? Intinya adalah, apa? Suruh anaknya, terus kata si istrinya Eh, apa, tuanku si Mai Kayaknya kamu beristirah terlalu lama Maksudnya, ayolah uruslah, katanya Anak kita kan lagi bertempur di luar sana Diloyang gak ada siapa-siapa lagi selain kita Katanya si istrinya Hehehe, dengan pandangan pembunuh Tapi, jujur ya temen-temen Zhang Chun-Hwan, entah kenapa Gue favorit model paling demen tuh Dinasti Warrior 8 sih Dinasti Warrior 9 tuh Menurut gue ya Menurut gue terlalu muda, temen-temen Padahal, jujur ya Padahal kalo soal Senonohnya, sebenernya lebih senonoh ini gitu kan Maksudnya pake anak muda banget gitu Yang ibaratnya senonoh Yang serba terbuka lah dan sebagainya Tapi, somehow dari desain bajunya tuh Keliatan tua gitu loh disini Walaupun jujur kalo untuk tertutupnya sih Lebih bagus yang ke sembilan ya Cuman, entah kenapa Mungkin warna kali Warna ungu tuh emang biasanya Warna tua Warna untuk orang tua gitu loh Tuhan si Mai Tuhan si Mai masih Apa? Jerman ooh Tuhan si Mai Jangan lupa Ke jejak Cepat Aduh, 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 aduh Menurut gue Aduh, 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 aduh Menurut gue, dia gini Tidak ada idea bagaimana memiliki kemampuan manusia ini Tidak ada keuntungan bahwa dia benar-benar Maksudnya kita tidak akan membutuhkan bantuan dan kemampuan Tolong, ini harus membantu kita Emperor sudah ditangkap oleh Chong Wei untuk berjalan ke tempat Tidak ada, dia sudah mencapai kemampuan dan kemampuan Tidak ada, aku akan pergi mencari mereka Kau meminta kemampuan untuk mencari kontrol? Seorang penelitian yang benar-benar tidak akan menyebabkan kemampuan Tidak ada penelitian yang benar-benar Tidak ada penelitian yang benar-benar? Tidak ada kata-kata yang bahaya Ayo, apa yang kau menunggu? Lu mau berkuasa tapi malah gunain Kaisar Kau Masteshimai? Aduh Macam apa ini? Kalau A Thruly Worthy Conqueror itu tidak begitu men Tunjukinlah kalau lu bisa Gitu loh, Masteshimai itu gitu Kok malah pakai Pakai ini ya, apa, pakai Bawa-bawa Emperor segala Betul, gitu loh Nah cuman kalo si Zhonghui gak tau juga sih Kalo di generasi warrior 7 gue rada lupa juga Dia tuh ke Shu juga kalo gak salah punya alasan tertentu juga Gitu loh bahwa dia emang Satu dia emang gak tertarik sama Wei kan udah Yang satu lagi kalo gak salah emang karena adu domba deh Dia sebenernya gak peduli Si Zhonghui tuh dia gak peduli pihak Jin Atau pihak Shu tuh dia gak peduli Dia peduli dirinya aja Karena emang si Camper tuh merasa The child said what Merasa orang yang terpilih gitu loh Si Camperl But clearly he's nothing but a mindless fool Ini ini Tapi sumennya gila Jurusnya nah dinasi warrior 9 gak tau deni bisa kayak begini apa enggak Dinasi warrior 9 baru kemen banyak nanya juga bang Dinasi warrior 9 gimana bang kok gak lanjut Aduh Lo mau ngejar gue ya Fosil kayak lo tuh harusnya udah Udah dikubur aja Jahat juga sih omongan Jangan lupa kayak ganti Jangan lupa kayak ganti Teran lupa kayak ganti Musaunya udah fosil Beneran dah Hahaha Hmm 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 Huh 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 Tu Waaa Ga Pat Huh 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 Haa Haa Terbang harusnya terjurusnya. Kenapa jadi begitu? Mungkin harusnya terjurusnya terbang ya? Mana nih sekambret? Lord Sumai Yi. Aku terlalu minta maaf. Armi Zhong Wei sudah mengambil depot depot di barik. Ha! Aksinya telah menyerah lokasi dia. Aku akan terus pergi ke sudut dan mengejar Zhong Wei. Gimana sih? Ini kan nih, si Zhong Yi siapa nih? Saya setuju! Sama Zhong Wei setuju! Jadi kata si Mai itu tadi katanya, aduh apa-apaan sih ini revolt. Harusnya pemberontakan tuh harusnya lebih pinter deh. Kayaknya dari ini kok mengecewakan. Maksudnya kok terlalu mudah dan terlalu tolol. Ibaratnya kata si Mai itu gitu bahasa kasarnya gitu loh. Kok terlalu bodoh ini revoltnya apa? Brontaknya tuh terlalu oon gitu loh. Terus kata si Zhong Chun Hua. Aduh namanya juga zaman udah berubah ya kata si Zhong Chun Hua tuh. Dimana sekarang orang-orang muda yang people ya. Maksudnya apa? Orang-orang muda zaman sekarang maksudnya generasi berikutnya tuh Udah lupa sama yang namanya kerja keras. Setuju gitu loh. Maunya mudah dikira... Dikira dengan cara maunya mudah dia akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Perhatikan ya. Itu begitu loh. Ada pesan tertentu juga loh temen-temen. Semuanya harus. Harus. Harus ada yang namanya... Harus ada yang namanya kerja keras bro. Lu pikir duit langsung turun kayak hujan dari... Dari langit gitu kan enggak. Lu berdoa wajib berdoa. Tapi jangan lupa usahanya. Hard work man. Gitu loh. Hard work. Hard... Hard... Hard work. Hard work. Hard work man. Ini ngomong-ngomong gue kemana sih? Oh ini dia. Hehehe. 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 Aduh. Si Master Tuan Simayi ngapain nih katanya. Kipurin. Wah. Supply defaultnya ambil. Ini salah satu prasipan yang berhasil. Ini salah satu prasipan yang berhasil. Emang. Dan juga. Dan juga. Entah kenapa gue depan banget sama penulis script dinasti warrior 8 tuh. Kata-kata mutiara itu kena semua gitu loh. Sesuai dengan karakternya si Maiy lah. Gitu loh. Ya oke. Ini ngomong-ngomong. Baraksnya. Oh. Dongox. Gue lupa. Hehehe. Baraksnya bukan dari sini tau gak? Tapi dari situ. Dari dalem. Salah salah salah. Suri suri. Ya jadi gitu. Apa. Kata-kata mutiaranya tuh pas gitu loh. Sesuai dengan karakter masing-masing. Si Masye lah. Si Maiy lah. Juge Liang lah. Gitu loh. Cocok sekali. True genius banget. Kata-katanya tuh maksudnya mencerminkan dirinya gitu loh. Su Clyde Portnya udah sekarang tinggal bareng nih. Ini keluarganya si Zhongwei. Ini keluarganya si Zhongwei. Hmm. Hmm. Archer ya. Aduh. Aduh. Hehehe. Ternyata penampakan Tuhan si Maiy tuh bener gosip-gosip ya katanya. Penampakan? Lu pikir gua hantu katanya. Gua masih hidup ya. Kurang ajar. Jadi seolah-olah dikirain banyak. Aduh ya Allah. Seolah-olah tuh. Si Maiy retire tuh dikira mati. Allah. Tapi kayaknya bentar lagi mati nih. Allah Allah. Hmm. 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 hThe minds at panah lagi 2 emus? Hahaha. Hmm. Jangan terlalu mengejar, sayangku. Dengan pikiran bijaksana, pikiran bijaksana gak mungkin aja anak muda gitu loh. Harus orang tua untuk pikiran bijaksana dan sebagainya gitu. Wise, wise decision tuh hanya orang tua. Karena orang tua tuh yang udah punya pengalaman, yang lebih berpengalaman jelas gitu loh. Kebanyakan lah ya, maksud gue mostly. Mostly tuh adalah yang tua. Ini kalau gak jadinya ya kayak Zhongwei. Punya vision ya kan, punya vision bahwa oh dia nih adalah the next ruler. Tapi gak punya tetak ramah, gak ada bijak-bijaknya sedikit pun. Jadinya berhentakan kan, gitu. Situlah kesalahannya Zhongwei. Dia gak punya tentara yang udah tuak gitu loh. Pemikirannya lebih bijak. Terbang gak tuh? Terbang gak tuh? Si Sumayinya kacau. Well, if it isn't Sumayi, I'm most glad to see you. We've got to do something quickly about this revolt. If it's not one thing, it's another. Brother, everybody, out of my way. Ah, Tuan Simayi kata ya. Kebetulan nih, kita harus ngelakuin sesuatu nih untuk pemberontakan ini. Kaisarnya juga kayak tempe gitu loh. Gak ada harga diri sedikit pun lagi dengan kemusuh. Ampun dah. Lu, ayo Zhongwei. Sini, adapi nak. Adapi diriku. Duh, kayaknya musuhnya keburu abis nih. Sebelum nyampe ke dia. Iya, lu abis, lu. Abis gak tuh? Oke, untuk gue. Uh, ada double damage. Oke. Ini sih, bocah brengsek yang... Tata krama! Kamu nak. Aduh, sialan. Masih hidup loh. Masih maksa loh. Ya Allah, gugabar. Zhongwei, ampun. Ini puting-puting deh deh, malah kabur loh. Ada yang mencari-cari untuk bantuan mereka yang paling mencari. Orang-orang menyerangkan oleh elegansi mereka sendiri dan menyebabkan hampir. Ada banyak imusil di sekitar hari ini. Ini tidak mungkin untuk seorang-orang yang mengembangkan di perjalanan. Aduh, katanya. Si Bego itu dikubur oleh ke egonya diri sendiri. Dia gak bisa ngeliat bahwa dia tuh udah gak bisa menang. Aduh, katanya. Banyak banget sih orang tolol, katanya si Mahi. Di jaman-jaman now nih. Katanya, di in these days. Gue kayaknya gak bisa pensiun dengan aman, katanya. Aduh, dia udah belajar-belajar juga tapi si kamprep. Sial, kita tadi turun musuhnya disini aja. Aduh, katanya si Mahi. Aduh, ini yang lu sebut rencana. Itu sih kayak strategi bocah. Nih, nih. Nih. Sini, sini, babon. Nggak kena. Sialan, dia jatuh. Sini, sini, kamu. Sini, sini, sini. Mati lah kamu, nak. Sialan. Tuh. Level normal sih. Nangkis mulu nih, si kamprep. Sialan. Sialan. Mati kan. Aku yang yang pilih. Ini tidak bisa jadi. Bagaimana kau berani? Setelah kau sudah meninggalkan, kau sepatutnya menjadi tua dan mati. Memiliki orang tua dan tidak maaf seperti kau berada di sekitar... Tidak! Kau sepertinya terlupa siapa yang mengerjakan hermit ini dari pengetahuan. Tidak! Jika kau mengatakan bahawa kau adalah orang yang menerima, berhenti menghormati orang lain. Apa yang kebutuhan ini? Tidak tahu bahawa kau tidak memiliki lima. Sejujurnya, aku akan memasakannya dengan baik, dan memastikan bahawa... Tidak. Aku pikir itu cukup. Tidak. Suami takut istri. Tidak. Aku akan memiliki kematianmu kepada anakku. Tidak. 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 Why would you not first be grateful that we are alive? Ah, well, I had no doubt that you could handle Zhang Hui. Hmph. So tell me, Sun, how do you intend to punish them? The Emperor—no, the former Emperor—has abdicated. From now, Cao Huan will be Emperor of Wei. Zhang Hui and those who sided with him have had their lands docked. Oh? But their lives not taken. I would have put them all to the sword, and their families as well. They no longer have the strength to resist us. If they are alive, we can use them. I see. A decision that suits the times. A wise course of action indeed, Sun. No. I learned everything I know from observing your genius. I know. I know. I know. I know. The point in the beginning is that he was not sure that Apple didn't go far from the trees. It was because he told me that now he had to be able to take off his own house with a mask. He was able to print the mask on. He used to copy paste on my face. That's the scene that was like that. So we all say, What about what is he put on my clothes? He? He? What is he thinking of his own house? He's having to take off the pension? What do you think? What do you think? What do you think of? What do you think of? Kalau lu emang bener-bener pikir lu adalah the chosen one Then stop blaming others Stop nyalain orang lain Jangan jadiin alesan Maksudnya ini adalah reasons are for losers Maksudnya si Mayi itu gitu Alesan itu adalah untuk pecundang only Lu ngapain gitu Fool katanya Akhirnya yaudah Terus tapi begitu Akhirnya rebellionnya Pemberontakannya udah diselesaikan oleh si Mayi dan istrinya Terus akhirnya si Mayi Tinggal apa Dia bilang Udah anak gue sekarang biar yang ngurus tuh Eh hukuman lu dan sebagainya Akhirnya begitu si Shima Shee sama Shima Zhao pulang Laporan gitu Maaf bahwa saya begini-begini Karena kan emang ternyata di part sebelumnya kan Yang ngirim Zhong Hui pulang ke Luoyang itu adalah si Shima Shee Cuman Shima Shee tuh gak nyangka kalau Zhong Hui tuh Bakalan rebel gitu loh Terus kata si Mayi gimana hukumannya Kata si Shima Shee Enggak mereka sih tangannya semua udah di kunci gitu loh Maksudnya tangan dari kunci tuh udah di penjara lah gitu Dari tangkep Si Mayi kaget loh Gak dibunuh katanya Maksudnya apa Gak dibunuh hukum mati Kalau gue sih kata si Shima Yee Kalau gue sih udah gue hukum mati si Zhong Hui Berserta keluarga-keluarga itu Kata si Shima Shee loh Salah Di jaman-jaman seperti ini justru kita masih butuh kekuatan dia Lebih berguna dia hidup daripada dia mati Oh kata si Shima Yee untuk sekarang sih betul juga Pikiran lu tuh bijaksana juga gitu Oke Anyway di battle of Jian Yee Disini kita akan pake Wang Yuwanji ya Karena udah banyak yang komen tau bulan di goreng danakan Let's go Bang bang Wang Yuwanji lagi dong bang Waifu Ampun Istri-istri ini gitu loh Istri hayalannya waifunya So strong gitu loh The waifu is strong with this one Sial Gadis kalem tapi My brother He doesn't know how to treat people Duh ampun Banyak fans ya Wang Yuwanji Sial Lebih banyak daripada si Lian Xie Kacau Gue gak sabar nih Wadorororo cimpat Dia tahu exactly how to handle you Huh? You only get serious once you are really pushed to your limits What? That's not fair But it is true that we've never advanced on two fronts like this before Damn Damn girl This is quite a bold move Ini by the way Wang Yuwanji suaranya Persona 5 tuh suara siapa tuh cewek yang itu Makoto Makes me start to wonder Kalau gak salah namanya tuh siapa tuh cewek di Persona 5 yang pintar yang osis, ketua osis You can't worry too much Yuwanji You could always throw a little of that in my way You only seem to worry about my brother That's not the case at all Ahem It's almost time Are you ready? When you are Yeah, jadi barusan adalah Kata si Simazhao Nih kakak gue gila ya Tiba-tiba kita disuruh maju begini aja Ya tapi bener kata si Jia Chong Masalahnya Lu Dia tuh tahu cara handle lu katanya Lu tuh ya Kata si Jia Chong ngomong ke Simazhao Lu tuh cuma Bisa serius Kalau lu udah di push at your limits Kalau lu lagi terdesak Lu baru bisa serius Ya tapi gimana ya Terus kata si Wang Yuwanji Iya loh tapi tuan kita tuh gak pernah advance on two fronts Two fronts tuh maksudnya nyerang dari dua arah tuh gak pernah loh kita kayak gini katanya Ada apa nih dengan tuan Shimazhe Seperti itu Tuh ini btw kita jual-jualin dulu ya kan Sebelum Apa Sebelum ntar kepenuhan Soalnya sayang banget kalau kepenuhan nih stage-nya udah mulai stage apa Udah last battle temen-temen Eits Kalau last battle tuh Mending dapetin deh senjata-senjata Tuh kan Masih minyak banget Apa nih bintang 1 Apa ini Bintang 1 kalau yang bukan golden sih Jual-jualin aja Bintang 2 apalagi Duh Apa ini bintang 1 Aduh Waduh Waduh Jual saja Oke sip Oke here we go Si Mas Zhao kayaknya berubah sedikit ya Ya I suppose not everything he says Sekarang ucapanannya dia berguna juga Nah akhirnya Kalau di true end Apa Kalau di good ending ya Bukan di true ending sorry Kalau di good ending You get down Akhirnya respect Si Mas Zhao Gitu Amazing Captain Chengdu Shimazhe Or my Gitu sih Jadi apa Si Si Yengji kan juga bilang Aduh gimana ya si Masya nih Gawat juga Gimana sih pemikiran dia gitu kan Terus kata si Mas Zhao Halo Kok lu lama-lama malah cuman khawatirin kakak gue doang sih Bukan gitu Maksud gue Cembokir gitu loh Oke Anyway langsung saja let's go baby Sip Ini kita lawan Wu ya Sip 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 Yuenji You take the south Got it Sip Uenji suruh ke south Oke Tumpen nih Laki-laki bini gak ikutan 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 Ada sesuatu tentang cara Master Shur Laki-laki bini gak ikutan Laki-laki bini gak ikutan Wow Do you wish to lose to me Hell yeah girl If that's you Hell yeah I don't care winning or losing as long as I get too close with you girl Damn Pervertnya keluar gitu langsung muka gue Sialan Oke Sukrin Gotcha bitch Oke Udah satu udah Satu lagi nih tinggal Oke Sini si Jacong Nah Jacong juga sama Dynasty Warrior VIII It's the best Dynasty Warrior IX Kayak anak-anak Kayak anak muda gitu Aura horornya gak terasa gitu loh Gue ngeliat aura psikopat Jacongnya tuh gak ada Gue gak terasa sama sekali Anjrit anjrit Level normal ya Tentara di musuh gak mati Gox Oke Sini loh Sini loh I'm prepared to die girl Do you wish to lose to me Hot 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 Oke Kacau nih Kacau nih Ini pervert time Pervert time Gak baik Gak baik sebenernya Pake Wang Yuanji keseringan Nih Temen-temen komen Pake Wang Yuanji mulu Bang pake Wang Yuanji bang Wang Yuanji padahal besering gitu loh Ampun Apa tuh Ea Ketauan kan Lu mau ambush Swe Oke Sip Tapi serius gue gak sabar loh Gue gak sabar ngeliat Warrior Orochim 4 temen-temen Asli Warrior Orochim 4 tuh Bakalan ada Wang Yuanji Lianxian dari dinasti warrior 8 Maksudnya ya Di warrior Orochim 3 juga udah ada Wang Yuanji sama Lianxian Maksudnya gue dengan model Yang dari dinasti warrior 8 Plus Ketemu Ledino Lu adu-aduan deh lu Adu-aduan apa If you know what I mean Ada Ledino Masanya Ledino di samurai warrior 4 tuh Lebay banget Gila Parah sih itu Terlalu parah Oversize Maksudnya mohon maaf ya Ledino Gue bukannya fokus ke itunya Tapi emang Kayaknya Somehow tuh modelnya Emang ditujukan ke situ Gitu loh Sial Asli deh Ledino Istriya Nobunaga Di samurai warrior 4 tuh Terlalu parah Model baju Parah banget Terus ada siapa Ada Oichi sih Oichi Oichi di samurai warrior Damn girl Damn Damn Oke Woo Harus ada tisu nih Dikit lagi mimisan nih Gak bisa nih Gawat nih Kacau Ya gak Tapi serius apa Ada Oichi nya tuh cantik Di warrior orochi 3 tuh Kalau gak salah Oichi nya dari samurai warrior 3 Tapi Oichi nya tuh cantik banget Di samurai warrior 4 Cantik bener-bener Literal itu cantik gitu loh Lu bakalan gak nyangka Kalau itu adalah Adek Nobunaga Hmm kan Pada escape kan Spurin Nah Woo nih bener-bener Ancur Sampai Sampai Sekarang Sekarang Pressure Sampai 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 Ada cewek baru juga kan Ada siapa ya Ada Lady Hayakawa kan Anaknya si Uji Asu Oh Ada Ding Oke Oke Ancurin dulu deh nih Ini Pun Tapi kalo gak salah temen-temen deh Kalo gak salah nih ya Kalo gak salah sih gue salah Coba Harusnya sih Harusnya cuekin aja Habis cuekin aja Terus kita langsung menuju ke WAAA Menuju Menuju ke Dingfang langsung aja Ini jebakannya si Zouyu nih Ampun Ini Ini si Zouyu nih Si Esoul nih dia Oh reckless ya Hmm 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 Do you wish to lose to me Hmm 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 Yeah Allah Akbar Hmm 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 Please please Ampun Hmm Hmm Si Ding Feng... Ya Allah, level normal? Iya, ngerti sih. Tapi kan senjata gue minta empat. Demi puting-puting dia... Allah, Akbar. Ding, 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 Allah. Gagas amat sih, mas! Ada yang masih banyak yang perlu saya untuk menghormati. Saya akan menghormati untuk sekarang. Saya bisa berkumpul dengan baik seperti sesiapa yang ketika dikumpulkan. Saya disini untuk menghormati mereka yang saya peduli. Saya tidak akan biarkan sesiapa yang berdiri di atas saya. Saya sudah mencari. Saya sudah mencari. Apa yang saya sudah mencari? Aku sudah mencari. Sekarang, Seorang Sun Xio terbuka. Kita akan mengalahkan dia, dan membawa dia ke sini. Aku ini. Dia akan bergerak pada kemampuanmu. Saya tidak mencari. Saya tidak mencari. Saya tidak mencari untuk memberi, tapi seorang kubah yang bergantung pada seorang orang yang berpikir untuk berlaku. Hah, lukangnya udah mati Oke Iya apa, tapi Tunggu, tunggu aja temen-temen Tenang, gue pasti lanjut kok Like-nya selalu udah 2000 lebih Pasti gue lanjut 30 years Gila 30 tahun ya Anaknya Sun Quan nih ya Sun Xiu ya Oke Apa, iya tapi Sabar temen-temen Untuk warna rochi 1 dan 2nya nanti pasti lanjutin kok Sabar aja Ini nasi warrior aja gue baru lanjut Pokoknya like di atas 1000 Apalagi 2000 sih langsung harusnya Harusnya sih langsung aja Pasti langsung gue lanjutin kok Tenang aja Cuman gara-gara kemarin kan ada Far Cry Dan God of War Jadi ya Sedikit terganggu disitu Tapi tenang, pasti lanjut kok So we shall end with my generation Forgive me everyone For I am a pitiable man Woo has fallen At last The era of the three kingdoms has come to an end We have fulfilled our mission And it is thanks to all of you You, you have my gratitude Oh udah deh Era tiga kerajaan habis Udah Wu juga udah hancur Akhirnya Terakhir di Sun Xiu Dia, apa Anaknya Sun Quan berarti Sun Xiu ya Siapa itu? Lu gak tau juga sih Sial Oh udah deh Sun Xiu Sudah otomatis seluruh area Wu sekarang Sudah milik Jin Ya kan Xiu surrender and Wu annihilation Oh udah deh Xiu nya Xiu nya mineral Wu nya ini Udah deh Tinggal We Alias itu keluarga si Mahi Tapi Tapi Ada tapi-nya nih temen-temen Ada satu makhluk Yang sama sekali Gak ada nyerah-nyerahnya Yaitu Jiang Wei Akhirnya Jiang Wei Rally Semuanya Maksudnya rally itu dalam arti Ayo bikin semangat lagi gitu loh Bikin semangat Akhirnya dikumpulin deh tuh Nanjong Masih hidup by the way Suku-suku Nanjong nya Dikumpulin lagi Dan Abis itu Reclaim Oh Abis itu dia rencana untuk bebasin Emperor Xiu ya Gara-gara dari ambisinya Juge Liang Ya ampun Jiang Wei Jiang Wei Padahal dia kan Pengen kekacauan gitu loh Cita-cita Juge Liang kan sebenernya damai Pengen damai Ampun Oke Kalau begitu Masih aja si Jiang Wei masih gak nyerah Defense Changdu Oke Changdu gua pake siapa ya Pake si Mashe kali ya Eh tapi ini kayaknya Coba Sorry sebentar Coba Story Sorry Story mode Oh iya bener Iya Abis di Fen Changdu Udah battle-battle terakhir ya Kalau gak salah ya Harusnya sih gitu ya Harusnya sih Iya Ini berarti untuk part ini Gua stop sampe sini dulu temen-temen Untuk part ini dua battle field dulu Nanti di part berikutnya Sampai tamat Oke Jadi di part berikutnya adalah Jin Hypothetical ending Udah Ini adalah good endingnya Nanti kita liat di part berikutnya Oke temen-temen Tidak terima kasih banget menonton Jangan lupa untuk like Share dan subscribe 1000 like Selanjut walkthroughnya Dan tinggi banget yang untuk like-likenya temen-temen Di part sebelumnya juga udah sampai 1000 like lebih Dan pastinya lanjut terus kok Oke Itu deh Thank you banget temen-temen Nama gue Gemadari Gemasindo Sampai ketemu guys Di video-video berikutnya High five 3 5